Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat datang dan salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan karena saya ada kesempatan untuk bisa bantu pelayanan di Cibaduyut ini setelah sekian lama, ya mungkin karena pandemi ya, kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah sahabat sore ini. Firman Tuhan pada sahabat sore ini saya beri judul Segomer Mana. Saudara, kita sebagai umat Tuhan digambarkan kehidupan perjalanan iman kita ibarat seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka sungguh adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikasihi Tuhan dan mereka mendapat anugerah sehingga mereka boleh diperhatikan Tuhan dan beroleh anugerah untuk bisa keluar dari tanah perbudakan dosa, yaitu Mesir. Dan hari ini kita adalah bangsa Israel secara rohani, di mana Tuhan malah memilih kita untuk menjadi umat pilihannya. Saudara, bangsa Israel, waktu dia keluar dari tanah Mesir, bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlahnya kalau diperhatikan di ketat keluaran pasal 12, di situ dijelaskan ya, di ayat yang ke-37. Keluaran pasal 12, ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukkot. Kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Dan tentu di sini juga nggak disebutkan perempuan. Perkiraan kalau banyak orang memperkirakan, menafsirkan, kira-kira 2 jutaan orang yang keluar saat itu dibawa keluar dari Mesir. Dalam perjalanan, mereka harus, ya, dari negeri Mesir itu mereka harus jalan yang menuju ke tanah kanaan itu seharusnya jalannya dekat. Tetapi mereka harus tempuh dalam jangka waktu yang sangat panjang, yaitu 40 tahun. Mereka harus menjalani perjalanan selama 40 tahun, bukan waktu yang pendek. Kalau perkiraan para ahli mungkin kalau perjalanan dari Mesir ke kanaan, itu kalau lihat di peta, dijalanin kalau pakai jalan kaki, mungkin bisa perkiraan, ya, mungkin hanya kira-kira sebulanan. Tetapi mereka harus jalan berputar, ya, berputar melewati padang gurun. Sehingga perjalanan mereka sangat melelahkan dan sangat panjang. Dan tentunya perjalanan yang tidak mudah. Itu menggambarkan hari ini dalam menjalani hari-hari kita menuju akhir daripada tujuan kehidupan kita, yaitu tanah kanaan, kerajaan surga. Digambarkan seperti demikian. Kita harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Belum lama ada saudara kita, ya, Koherman yang sudah mendahului kita, ya. Dulu bersama-sama dengan kita, hari ini, ya, almarhum sudah lebih dahulu, ya. Menghadap kepada Tuhan. Pada hari ini, kita yang masih hidup, kita perlu mengisi hari-hari kita seperti apa. Ya, kalau hari ini kita menggunakan waktu kita dengan baik, Maka kita akan, ya, sampai kepada akhir hidup kita. Di mana kita bisa memperoleh tanah kanaan, yaitu kerajaan surga. Saudara, pada hari ini, ya, kalau kita perhatikan di keluaran kitab keluaran itu, Bagaimana bangsa Israel itu dipimpin melewati padang gurun, ya. Mereka harus yang melewati namanya Laut Teberau, ya. Laut Teberau yang sangat, kalau secara logika tidak mungkin bisa diseberangi. Tetapi Tuhan melalui tangannya oleh kuasa Tuhan melalui Musa, Akhirnya Laut Teberau itu pun bisa dilewati. Itu melambangkan bagaimana kita hari ini sudah keluar dari negeri perbudakan dosa, Kita harus melewati yang namanya baptisan. Kita percaya kepada Yesus, kita bertobat, dan kemudian kita menerima baptisan. Setelah itu, mereka menjalani hari-hari mereka, yaitu apa? Mereka harus berhadapan dengan satu tempat di mana mereka tidak punya air. Mereka bisa melihat di depan ada air. Tetapi pada waktu mereka gembira dan minum, ternyata airnya pahit. Sedara, dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Bagaimana ini? Apa yang mesti kami minum? Airnya pahit. Tetapi melalui Musa, Tuhan meminta menunjukkan kepada Musa, yaitu sepotong kayu. Dan di mana kayu itu dilempar ke air itu, kemudian air itu waktu diminum menjadi manis. Sedara, kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun mungkin akan menjalani hari-hari kita yang penuh dengan yang namanya kepahitan. Tetapi ingat bahwa kepahitan itu hanya sementara. Semua itu harus kita jalani, kita harus hadapi. Tetapi ingat bahwa sebentar juga itu akan kita lewati. Tuhan akan menggantikan menjadi air yang manis. Dan setelah itu mereka sampai. Setelah mereka sampai di Mara, kemudian di Elim, dan akhirnya mereka sampai di Padanggurun Sin. Di kitab keluaran pasal 16, kita baca ayat yang pertama. Keluaran 16, ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di Padanggurun Sin, yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, di sini dikatakan pada hari yang kelima belas bulan yang kedua. Sebenarnya kalau kita lihat perjalanan mereka keluar, ini baru jalan satu bulan. Mereka bawa bakal dari tanah Mesir, bawa makanan segala macam perbekalan mereka. Waktu di perjalanan, waktu satu bulan kemudian, makanan itu ternyata habis. Mereka mulai bingung apa yang harus mereka makan. Saudara, ternyata ini adalah satu ujian buat kita hari ini. Saudara, bangsa Israel diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa kok Tuhan bawa bangsa itu keluar, terus kemudian setelah keluar lewatin Laut Teberau, lewat masuk ke Padanggurun, mereka dibiarkan kelaparan. Saudara, apakah memang itu sengaja oleh Tuhan demikian? Saudara, yang pasti kita lihat di sini, bangsa Israel bersungut-sungut. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, melalui Musa. Kita baca keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menunjukkan, menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Baka bangsa itu akan keluar, memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, bangsa Israel, saat kelaparan, Tuhan berkata, ya, aku akan menurunkan dari langit berupa hujan roti, dan bangsa itu akan keluar dan memungut roti tersebut. Saudara, dan kalau kita ingat judul daripada, apa, kotbah ini adalah segomer mana. Apakah itu mana, saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menurunkan hujan roti, ya, kalau dalam arti daripada mana itu, apakah ini, gitu ya, kalau di, karena mereka bingung, loh, kenapa kok bisa di tengah padang gurun yang gersang itu, mereka bisa melihat ada roti. Ya, tidak lain adalah dari, dari langit, dari Tuhan. Saudara, itulah yang mereka dapatkan, tiap-tiap hari, ya, dan kalau kita ingat, Yesus adalah, ya, maksudnya, mana itu adalah menggambarkan atau melambangkan Yesus yang turun ke dunia. Kitab Yohanes pasal yang ke-6, kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat 51, Yohanes pasal 6, ayat 51, Yohanes pasal 6, ayat 51, di sini dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau hari ini, saudara dan saya, bisa menerima anugerah Tuhan, sehingga kita bisa merasakan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan memberikan, dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Pada saat kita perjamuan kudus, dia, firman Tuhan katakan, inilah tubuhku. Dimana pada saat dia mengangkat roti, ya, inilah tubuhku. Waktu dia mengangkat anggur, dia berkata, inilah darahku. Dan hari ini kita mendapat bagian dalam anugerah ini. Saudara, Tuhan berkata, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Tidak mengalami kebinasaan. Walaupun tubuh fisik kita suatu saat kita akan meninggal, tetapi kita akan memperoleh keselamatan. Saudara, Tuhan juga berkata, ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, perkataan-perkataanku itu, ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, adalah roh dan hidup. Yesus sendiri dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia rela turun ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Dan disini dikatakan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi bisa digambarkan bagaimana mana itu juga bisa digambarkan selain menggambarkan Yesus Kristus, dia juga disampaikan, digambarkan sebagai firman Tuhan yang kita hari ini terima. Saudara, waktu bangsa Israel melihat hujan roti dari langit, mereka, apa ini? Apa ini? Karena kecil bentuknya ya, putih, bulat, kalau dalam bahasa Indonesia, pasal 16, keluaran pasal 16, coba kita kasih tanda saja, pasal 16, keluaran 16, ayat 31, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu, seperti rasa kue madu, dan digambarkan dia seperti, bulat, dikitab bilangan pasal yang ke-11, maaf, dikitab bilangan pasal yang ke-11, ayat 7, ya, bilangan pasal 17, ayat 7 dan 8, sorry, sudah lihat dulu, pasal 11, sorry, pasal 16, ayat 31, tadi kita sudah lihat, sebentar, di sini nggak terlalu jelas ya, kalau digambarkan, saya mau menunjukkan bahwa, dia itu kalau dalam bahasa Indonesia, seperti sisik, ya, kalau dalam bahasa Inggris, disebutnya, small round thing, jadi, bulat, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin seperti sisik, sisik apa ya, sisik ikan gitu, ya sisik ikan sih bentuknya kayak bulat juga ya, karena kita kadang nggak bisa ngelihat secara ini ya, jadi, digambarkan seperti itu, dan seperti damar, kelihatan seperti damar bedolah, seperti getah gitu ya, dan halusnya seperti embun beku, kalau digambarkan di ayat 14, dan kalau di kitab Masmur pasal 78, ayat yang ke-24, Masmur 78, ayat 24, disebut gandum dari langit, gandum dari langit, dan juga roti malaikat, ya, jadi mana itu begitu banyak sebutannya, tapi arti kata mana itu, artinya adalah, apakah ini, gitu ya, karena mereka bingung, karena belum pernah ngelihat barang apa ini, makanan apa ini, ya, sehingga dia menyebutkan mana, mana itu artinya apakah ini, ya, dan, kalau kita perhatikan di keluaran pasal 16, mereka diminta untuk mengambil, ya, di pasal 16, ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil, ya, untuk seisi rumahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa, jadi ada aturannya, padahal mana itu turun begitu banyak, di atas tanah, ya, dekat perkaimahan mereka, pabalatak begitu banyak sekali, hujan begitu banyak, coba bayangkan, 2 juta orang makan, dikasih makan, berapa banyak roti yang harus disediakan, sederhana, bukan hal yang mudah, ya, tetapi Tuhan memberikan itu kepada mereka, dan, seharusnya, Tuhan memberikan roti yang begitu banyak, yaudah diambil aja Tuhan, diambil sebanyak-banyaknya, kalau bisa disetok dulu di rumah, ya, supaya jangan, jangan kita repot-repot lagi, efisien dong, ya, kita berpikirnya begitu, taruh, kita kumpulin itu mana di depan kemah, sebanyak-banyaknya kita taruh di dalam rumah, di dalam kemah, simpen sebanyak-banyaknya, itu jalan pemikiran kita, tapi Tuhan ngatur, tidak demikian, pungut, tiap-tiap orang, menurut, dikasih, takeran, sudah, takerannya itu adalah gomer, ya, gomer itu ukuran, kalau dibuka di kamus, cari di kamus, mungkin kita akan dapati bahwa, satu gomer itu, kurang lebih 3,6 liter, kalau ukuran gomer yang, isinya cairan, mungkin bisa sampai 3,6, tapi kalau dia berupa benda padat, nggak nyampe, mungkin sampai 2,2 liter saja, ya, 2,2 liter, jadi, ya, satu gomer kira-kira 2,2 liter saja, saudara, dan, kita lihat, satu orang, cuma boleh ngambil sebanyak itu, satu gomer saja, kalau kadang kita pikir, kalau orang yang makannya banyak, ya, sama orang yang badannya kurus, tentu makannya sedikit, apalagi perempuan, ibu-ibu, apalagi, anak-anak, ya, kan satu orang boleh ngambil satu gomer, kalau di dalam satu keluarga itu, papa, mama, anak dua, berarti, empat gomer, boleh dibawa, dan saat itu mereka, kalau berpikir secara logika, ini, makanan begitu banyak, roti di atas, tanah, yang mereka harus pungut, ya sebanyak-banyaknya lah, ya, simpen, jadi stok, gak usah besok pagi harus keluar, kalau bisa stok satu bulan, makan, tinggal dari rumah, gak usah keluar dari kemah, gak perlu, saudara, tapi Tuhan ngatur tidak demikian, satu orang, satu gomer, kalau lebih, kamu simpen banyak-banyak, taruh di dalam kemah, akibatnya apa? Maka dia akan berulat, coba kita baca, ayat 19, kita baca dari ayat 17 saja, demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, tapi ada yang tidak mendengarkan Musa, meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat, dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka, saudara, mereka dikasih tahu, satu gomer, simpen, taruh di rumah, besok, ambil lagi, kalau diambil lebih, disetok, tidak habis, sampai besok lagi, itu akan berulat, berbau busuk, ada saja yang tidak taat, saudara, tidak mau dengar firman Tuhan, saudara, dan kalau kita perhatikan, bagaimana aturan Tuhan ini, tiap pagi, mereka keluar dari kemah mereka, pengajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, saudara, berkat Tuhan itu, cukup, buat kita, untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa syukuri, kadang-kadang kita merasa, kok hidup saya begini ya, sial banget, usaha kok cuma gini-gini doang, kerja cuma dapat segini doang, saudara, dan hati kita, kadang-kadang kita melihat orang lain, begitu enak, kita iri sama orang, saudara, dan kita tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah merasa cukup, saudara, bahkan kita mungkin ada juga orang yang, sudah dapat banyak, ya, tapi, dalam hati tidak pernah puas, saudara, sudah punya, toko satu, punya toko dua, pengen punya toko dua, pengen tiga, pengen empat, pengen lima, kalau bisa punya pabrik, bukan cuma satu, punya dua, punya lima, dan seterusnya, hati kita tidak pernah merasa puas, Tuhan, saya ingin punya masa depan yang baik, ngumpulin dari sekarang, saudara, ngumpulin selagi saya masih ada tenaga, selagi saya masih ada waktu, selagi saya masih sehat, saya akan mati-matian berusaha, dan sungguh, kadang-kadang, orang lupa, banyak yang dia korbankan, tenaganya, kesehatannya mungkin dia dikorban, mungkin waktunya, sampai-sampai hari sabat pun, mohon maaf Tuhan, online pun saya juga gak sempat, gak sempat, karena sibuk, saya mesti ngurus ini, ngurus itu, banyak sekali urusan saya, saudara, sehingga, mohon maaf Tuhan, saya tidak punya waktu yang banyak, saudara, Tuhan memberi kita cukup, dari sisi waktu, Tuhan tidak membuat yang lain, oh, saya, waktunya, ya, 24 jam, kalau si B, 36 jam, tidak, sama, ada takerannya semuanya, saudara, nah, yang penting, apakah kita, bisa mengucap syukur, atas apa yang telah kita dapatkan, saudara, yang gemuk, makannya cukup juga, yang kurus, juga gak kekurangan, gak kelebihan, makan cukup, saudara, dari sisi, jumlahnya, maupun, gijinya, kalau kita makan kan, ada nasi, ada, ada sayur, ada daging, ya, ada buah, baru, terus minumnya, baru kita bilang itu sehat, kalau ini kok, makanan cuma mana doang, apa bisa sehat, Tuhan bilang cukup, kalau Tuhan bilang cukup, cukup, gak perlu minum suplemen, Tuhan, gak perlu cukup, Tuhan bilang cukup, cukup, ya, kamu kumpulkan, satu gomer, satu hari, 40 tahun, bukan waktu yang singkat, eh, kok gak sakit ya Tuhan, apa gak jadi kurus, itu makan mana tiap hari, tidak, ya, jadi, waktunya Tuhan, Tuhan, caranya Tuhan, begitu, saudara, tidak pernah, apa, kalau Tuhan bilang cukup, tidak, oh, terus yang si A, jadi gak cukup, saudara, hari ini, Tuhan mau kita, meng, mengucap syukur, dengan apa yang kita punya, Tuhan bilang, janganlah, kamu menjadi, hamba uang, kitab Ibrani, pasal 13, ayat yang kelima, cukupkanlah dirimu, dengan apa yang ada padamu, Ibrani 13, ayat yang kelima, Ibrani 13, ayat 5, janganlah kamu, menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu, dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali, tidak akan meninggalkan engkau, kalau Tuhan bilang, aku sekali-kali, tidak akan, kita bikin pikir, aduh, nanti kalau gak cukup, gimana ya, nanti anak saya, bisa sekolah gak ya, dapur saya, ngebul gak ya, saudara, seringkali kita, ragu-ragu, terhadap Tuhan, terhadap Tuhan, Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu, dengan apa, yang ada padamu, kitab 2 Korintus, pasal yang ke sembilan, 2 Korintus, pasal yang ke sembilan, ayat yang ke delapan, 2 Korintus, pasal sembilan, ayat yang ke delapan, dan Allah sanggup, melimpahkan, segala kasih karunia, kepada kamu, supaya kamu, senantiasa, berkecukupan, di dalam apa, di dalam, segala sesuatu, cukup dalam segala sesuatu, kalau kita cukup, mungkin, kita pikir, kalau cukup uang, eh, nanti, apa, yang lain, kurang, saudara, hati kita, Tuhan tahu, ya, dan Allah sanggup, melimpahkan kasih, segala kasih karunia, dan, supaya kamu, senantiasa, berkecukupan, dalam segala sesuatu, dan malah, berkelebihan, di dalam, pelbagai, kebajikan, kitab 2 Korintus, pasal 9 ini, bicara tentang, bagaimana kita, bisa memberi, hari ini, kita menerima berkat Tuhan, begitu banyak, dari Tuhan, tapi seringkali, kita juga, berat, untuk memberi, ya, di sini dikatakan, bagaimana kita bisa, menjadi berkelebihan, berkelimpahan, di dalam apa, kebajikan, di dalam memberi, berbuat baik, kepada orang lain, kalau, apa yang kita terima, cukup, jangan takut, Tuhan, yang mencukupkan, Tuhan sanggup, ya, supaya kita, senantiasa, berkecukupan, dalam segala sesuatu, nah, yang diminta Tuhan, berkelebihan, bukan dalam, dalam apa yang kita, berkelebihan, di dalam, pelbagai, kebajikan, jadi, kalau hari ini, kita terima dari Tuhan, berkat Tuhan, yang melimpah, saudara, kita terima dengan, cuma-cuma dari Tuhan, apakah kita, dengan rela hati juga, bisa memberi, kepada orang lain, bayar, membayar, atau memberi, perpuluhan, persembahan, perpuluhan, kepada Tuhan, atau kita mikir-mikir, berat ya, saya pernah ketemu, dengan satu orang, yang, dia, seorang pengusaha, dia seorang pengusaha, yang boleh dibilang, sukses, dan, punya uang yang, cukup banyak, dan, dia sudah senior, dan, waktu bertanya, aduh, susah ya, firman Tuhan itu, susah untuk dijalankan, kenapa, ya, saya pengen, menjalankan, perpuluhan, tapi, 10% itu banyak loh, dia bilang, saya waktu, saya, dia sudah tua, waktu saya masih muda, saya usaha, saya jalanin, pabrik, saya suruh, ngasih persembahan, perpuluhan, aduh, gak bisa, terlalu berat, 1% aja susah, apalagi harus 10%, ya, terus saya bilang, ya, ya sudah lah, saya bilang, daripada kita, kalau, itu kan, miliar-miliaran, omset saya, aset saya, miliar-miliaran, bagaimana, masa kasih perpuluhan, begitu banyak, saya bilang, udahlah, yang, yang sudah, sudah, gak usah terlalu dipikirkan, yang penting hari ini, lah, hari ini dia, sudah tua, punya rumah yang besar, punya mobil, lebih dari satu, ya, dia juga, ya, punya anak, anaknya yang rusin pabriknya, dan, tinggal diam di rumah, usia sudah tua, duitnya dari mana, penghasilan dari mana, mungkin dia punya uang, taruh deposito, dia makan bunganya, tiap bulan, ya, nah, saya bilang gini, ini, gak usah pusing, ya, Pak, dari bunganya, ya, kita, bayarlah, belajar untuk memberi, aduh, yang kemarin, yang udah-udah, saya bilang, gak perlu dipikir, yang penting hari ini, tapi dia mikir lagi, aduh, kayaknya susah ya, susah sekali, jadi akhirnya, yaudah, terserah Tuhan deh, saya nanti kalau menghadap Tuhan juga, kalau ditanyain, ya, terserah Tuhan, Tuhan masih mau timbang-timbang, mau timbangin, mau nimbang saya, terserah, katanya, saudara, mungkin kalau dia makan uang dari deposito, mungkin sama dengan orang terima gaji, ya, ya, kalau kita hari ini, ya, dari, dari kita masih kecil, dari kita masih muda, apakah kita mulai belajar, untuk memberi, ya, selagi kita masih ada kesempatan, ya, apakah Tuhan butuh uang kita? enggak, enggak butuh, semua punya Tuhan, apa yang kita miliki hari ini, semua punya Tuhan, dan semua dari Tuhan, saudara, dia tidak butuh uang kita, saudara, yang Tuhan mau lihat apa? ketaatan kita, kepada firman Tuhan, memang tidak mudah ya, tidak mudah, tapi kita mau belajar, waktu gaji masih, saya waktu masih, pertama kali ngelesin orang, satu murid, pernah, zaman saya, 25 ribu, saya ingat, saya kasih 2.500, murid nambah, saya kasih, dapat, berapa, misalnya 500 ribu, saya kasih 50 ribu, enggak terlalu berat, buat saya, terus, belajar, memberi, ya, belajar memberi, kita terima berkat Tuhan, kita banyak sekali menerima anugerah Tuhan, tetapi, seringkali kita lupa, ya, bangsa Israel, pada waktu mereka, menerima, melihat, wah, apa ini, eh, mana, mana, dia bilang, mana, apa ini, bingung sekali, mereka gembira sekali, ya, bahkan antusias sekali, bilangan pasal 11, ayat 8, bilangan pasal 11, ayat 8, bangsa itu, berlari-lari, kian kemari, untuk memungutnya, lalu menggilingnya, dengan batu kilangan, atau menumbuknya, dalam mumpang, mereka memasaknya, dalam periuk, dan membuatnya, menjadi roti bundar, rasanya, seperti rasa, panganan yang digoreng, dan apabila embun, turun di tempat perkemahan, pada waktu malam, maka turunlah juga, mana, di situ, saudara, waktu bangsa itu, melihat mana, wah, pagi-pagi, mereka melihat, mana begitu, banyak sekali, dan mereka berlari-lari, ambil, tetapi ingat, ada jatahnya, ada batasnya, satu gomer, gak bisa lebih, itu, aturan dari Tuhan, besok, Tuhan sediainlah, dalam doa Bapak kami, berilah kepada kami, makanan kami yang, pada hari ini, makanan kami yang, secukupnya, our daily bread, daily, kita ambil, daily kita dapatkan, ya, tiap hari ada berkat Tuhan, kita gak mau, ya, tiap hari pengennya, wah, kalau bisa, ya, sebanyak mungkin, sekuat tenaga kita, kita akan, terus, kalau bisa non-stop, dari minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus, non-stop, kalau bisa gak ada waktu, jeda, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, terus, kalau saya hari ini, omzet 50 juta sehari, kalau hari Sabtu, hari Sabat, kita off, gak ada penghasilan, bodoh banget, logikanya di mana, mana bisa, saudara, seringkali, kita dikuasai oleh hati kita, waktu kita masih, sebelum mengenal Tuhan, ya, bangsa Israel, waktu ketemu, mana, dia begitu antusias, tapi lama-kelamaan, mereka bosan, ya, bilangan 11, ayat yang keempat, orang-orang bajingan, yang ada di antara, mereka, kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun, menangislah, pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging, kita teringat kepada ikan, yang kita makan di Mesir, dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, dan semangkah, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih, tetapi sekarang, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja, yang kita lihat, kita ini kurus kering, tidak ada satu apapun, saudara, mana tiap hari kita terima, tapi mereka merasa, saya tidak dapat apa-apa, secara jasmani, mungkin kita, Tuhan, ya, tidak cukup, saya tidak merasakan anugerahmu, padahal Tuhan memberikan kita, berkat, tapi kita tidak merasa, itu berkat Tuhan, yang kita rasakan apa, saya ini kurus kering, mana aku, tidak dapat apa-apa, secara rohani, mungkin kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, hati kita, berkata, saya datang ke gereja, buat apa, tidak dapat apa-apa saya, saudara, sehingga saya kurus kering, padahal, Tuhan memberikan kita, anugerah firman Tuhan, yang begitu berlimpah, saudara, tapi, kita memandangnya, ya, begitu rupa, waktu awal mau dibaptis, kita sempurna, mereka berkata, berkata-kata, melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini, tidak ada roti, dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini, kami telah muak, makanan hambar, tadi kita dengar, rot mana itu, manis, seperti madu, kue madu, tetapi waktu dimakan, oleh orang-orang Israel, mereka tidak merasa manis, dulu, iya semangat, saudara, cari, kumpulin, mana, saudara, begitu semangat, begitu antusias, tapi mulai berjalannya waktu, mulai teringat lagi kepada Mesir, teringat lagi betapa baiknya, kalau kita hidup terlalu, bergaul dengan dunia ini, dalam arti, kita hidup, jauh dari Tuhan, kita hanya mengandalkan otak, pikiran kita, kita mengandalkan, kemampuan kita, maka, yang muncul adalah, waktu kita dengar firman Tuhan, aduh, saya muak, saya bosen, saudara, inilah yang kita rasakan, saudara, kata firman Tuhan, demikian, ya, padahal, 40 tahun, seharusnya, mereka makan mana, dan mereka bisa menikmati, makanan itu, harusnya, tetapi masalahnya, apakah ada napsu makan, dalam manis, mungkin kita sudah biasa, makan di luar, makan yang manis-manis, pas masuk ke gereja, menikmati, aduh, gak napsu, udah gak napsu lagi, dengar firman Tuhan, ah, wosen, itu lagi, itu lagi, saudara, hati kita, tidak lagi, gembira, menyambut firman Tuhan, ada doa pagi, ya, kita juga, ya, dari, ya, mungkin kalau, kalau saudara punya waktu, sengaja khusus punya doa pagi, ya, silahkan saja, saudara bisa doa pagi sendiri di rumah, tapi kalau gereja ngadain, ada zoom doa pagi, masalahnya kita mau bangun, apa tidak, mungkin kita bilang, oh, saya ada kok doa pagi, sendiri, saya baca Alkitab sendiri, ya, bagus, puji Tuhan, tapi kalau saudara, mungkin ada kesulitan, gereja menyediakan, ada zoom doa pagi, mari kita ikuti, saya lihat, cuma ada 20-an lah, kira-kira, dari 3 gereja, cuma 20-an, orang, mungkin, ya itu tadi, jemaat kita, mungkin sudah punya waktu doa masing-masing, ya, sehingga, eh, nggak perlu lagi lah, ikut zoom doa pagi, ya, tapi, kita juga, mungkin juga, yang kedua, mungkin mereka telat bangun, ya, mereka bangun, wah, udah jam segini, waduh, saya mesti pergi mandi, kemudian harus pergi cepat-cepat, urusan masih banyak, nggak sempat doa, nggak sempat baca Alkitab, langsung berangkat, saudara, kata firman Tuhan, di, 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 keluaran pasal 16, itu, mereka pungut mana, harus pagi-pagi, manakala kesiangan, ya, embun itu menguap, ya, mereka cari pun, mereka tidak akan dapat, jadi, ada waktunya, di mana matahari panas sudah keluar, ya, mereka mau pungut mana, mereka tidak akan mendapatkan lagi, saudara, itulah aturan dari Tuhan, jadi, kalau pagi-pagi mereka tidak mau bangun, ya, mereka tanya ber, oh, nanti ajalah, pas bangun kesiangan, matahari sudah keluar, pengen ngambil mana, loh, sudah mencair, saudara, mananya, itu aturannya firman Tuhan, ya, mereka harus pagi-pagi, memungutnya, jadi, bukan, menurut maunya mereka, menurut waktunya mereka, saudara, hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, mari, ya, kita, menggunakan waktu pagi kita, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang, Lukas, Kitab Lukas, sebentar ya, saya lupa, saya ada catat, cuma saya lupa, di, Lukas pasal 21, ayat 38, Lukas pasal 21, ayat 38, Lukas 21, ayat 38, dan pagi-pagi, semua orang banyak, datang kepadanya, di dalam baik Allah, untuk, apa, mendengarkan dia, jadi bagaimana, orang-orang pada waktu itu, mereka begitu antusias, orang banyak, datang pagi-pagi, untuk kepada siapa, kepada Tuhan, di baik Allah, untuk apa, mendengarkan dia, apakah kita menggunakan waktu ini, waktu pagi, untuk bisa, memulai hari kita, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, saudara, tadi dikatakan, Tuhan memberkati kita, memberikan kita, berkelimpahan, tapi seringkali, hati kita, tidak pernah cukup, selalu kurang, ya, kadal ada firman Tuhan, cukupkanlah dirimu, dengan gajimu, gaji saya kecil Tuhan, mana cukup, masa harus dipotong, perpuluhan lagi, habis itu, nanti saya makan apa, saudara, pernah ada, kejadian, yang baru bulan April kemarin, di berita online, saya baca, ada orang, yang ditangkap, karena merampok bank, setelah dicek, ternyata apa, judulnya, gaji, pegawai bank itu, pegawai ini, yang merampok ini, pegawai bank, dia bagian HRD, di bank swasta, dan dia, dikatakan, gajinya, 60 juta sebulan, coba, gajinya, 60 juta sebulan, tapi dia ngerampok bank, kenapa ya, kita pikir kok, apa enggak cukup, coba Tuhan, kalau gaji, 60 juta itu, gajinya saya, ya, aduh, pasti saya gunakan, baik-baik itu uang, pasti saya kasih lah, persembahan, kasih ke orang, orang yang kekurangan, saya bayar, wah, tapi kenyataannya, saudara, kok bisa ya, gaji, 60 juta sebulan, 60 juta sebulan, masih ngerampok, saudara, emangnya kurang, enggak pernah cukup, saudara, hati kita, penuh banyak keinginan, rupanya, usut punya usut, dia punya utang, sama temennya, miliaran, mungkin, kalau enggak salah, satu setengah miliar, dan dia janji, mau bayar, ya, waduh, tapi enggak punya uang, udah ditagi-tagi, bagaimana caranya, yaudah, dia sering nonton, di apa, film-film gitu, oh, supaya, bisa ini, gini caranya, oh, akhirnya apa, dia beli softgun, dia beli pistol, yang kayak pistol angin gitu, kemudian, dia berusaha, dia atur strategi, dia lihat, yang mana nih, bank yang agak sepi, dan akhirnya, dia coba, untuk ngerampok, saudara, waktu masuk, eh, malah dia yang dilumpuhkan, oleh satpam, saudara, bukannya dapat uang, malah mungkin, dia akan dipenjara, ancamannya 10 tahun, saudara, hati kita manusia, kadang-kadang kita pikir, mana cukup, ya, tapi seperti tadi bapak itu, ya, aduh, bagaimana, 1% itu gede loh, dia bilang, ini harus 10%, gak mungkin lah, itu firman Tuhan, kayaknya gak bisa dijalanin deh, saudara, apa benar demikian, Tuhan ngasih firman Tuhan itu, memang begitu berat, sehingga tidak bisa dijalankan, saudara, waktu gereja Cut Mutiah, mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya bilang, Cut gereja Bekasi, Cut Mutiah, itu kan mereka lagi renovasi gereja, saya diberitahu oleh diakan Pinsar, diakan Petrus, ini, kita tuh, tekor ya, bangun, 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 eh, sampai ngutang, cepetiau, coba bayangin, ngutang cepetiau, belum bayar sama kontraktornya, yang bangun, yang renovasi, aduh, sampai minta tolong, ini, maaf ya, saya, ini bakalan telat bayarnya, mesti, ya, mundur-mundur lah, gitu, gak tau nih, gimana ini, ya, kita, saya diberitahu, gimana ya, kita bantu doa lah, ini masih ada utang, 100 juta, itu 2 minggu yang lalu, saya dengar, eh, seminggu kemudian, dia akan Petrus bilang, puji Tuhan, ada orang yang, mau ngasih, setelah dia tau, ini 100 juta, masih mengutang sama kontraktor, dia lunasin itu, saudara, dia yang bayar 100 juta, kok mau ya, kok bisa ya, uang 100 juta, bukan uang sedikit loh, kok bisa, dia bisa mau, rela mengeluarkan uang, melunasi utangnya gereja, sama kontraktor, lunas langsung, saudara, terus, dia akan Petrus, kemudian dia, iya nih, kita juga, ya puji Tuhan, itu satu, puji Tuhan, eh, tapi kita ini masih punya nih, yang masih belum ada, dia bilang, sound system, kita masih, masih butuh sound system, sound system kita masih yang lama, saya udah ditanya ke, dia akan dodok, ini kira-kira kalau mau, mau ganti sound system, butuh berapa? 200 juta, jadi, 100 juta sudah lunas, tapi memang udah jadi beres, gak ada utang, tapi kita, masih ada pergumulan, pengen, punya sound system, dan itu 200 juta, itu, kita doa, belum beli soalnya, kan, itu bukan hutang, jadi, kita berdoa, semoga Tuhan kasih, sound system yang baru, saudara, begitulah keadaan, saudara, kok bisa ada orang, yang rela memberikan itu, saudara, tadi poin yang pertama, tadi poin yang kedua, Allah mau umatnya itu, pada hari sabat, berdiam diri, coba bahasa, keluaran pasal 16, keluaran pasal 16, ayat 4 dan 5, keluaran pasal 16, ayat 4 dan 5, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan, dari langit, hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar, dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu, untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup, menurut hukumku atau tidak, ayat 5, dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka, yang dibawa itu, akan terdapat, dua kali lipat banyaknya, dari yang dipungut, mereka sehari-hari, saudara, ayat ini, mengatakan, tiap-tiap hari, ayat 4, tiap-tiap hari, mereka memungut, satu gomer, ya, sebanyak yang perlu sehari, yaitu, segomer, lalu, pada hari yang ke-6, yang mereka pungut, berapa gomer, harusnya cuma satu, ya, satu gomer juga, tetapi, disini dikatakan, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, yang dibawa itu berapa gomer, ya satu, tiap-tiap hari, mereka ngambil, satu gomer, satu gomer, ya, maka yang dibawa itu, akan terdapat, dua kali lipat, banyaknya, dari apa yang dipungut, mereka sehari-hari, yang dipungut mereka sehari-hari, itu apa? Satu gomer, loh, kok bisa, saya, saya, dengar kotbahnya, penatua, ke Hansyung, ya, ini, umumnya, kita melihat di ayat yang lain, ya, kalau lihat di ayat yang lain, ayat 22, dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu, dua kali lipat banyaknya, dua gomer, untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah, memberitahukannya kepada Musa, Tuhan memerintahkan, kepada umat Israel, supaya mereka tiap hari, ngambil satu gomer, satu gomer, lah hari yang ke-6, mereka juga, nyiapin satu gomer, tapi wadah waktu, mereka memasaknya, waktu mereka prepare, waktu mereka siapkan, ya, yang mereka bawa pulang itu, maka, yang dibawa itu, akan menjadi, dua kali lipat banyaknya, ini mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, kalau mereka percaya, mereka akan lakukan, hanya ngambil satu gomer, walaupun hari yang ke-6, akan jadi dua kali lipat, karena pada hari yang ke-7, hari sabat, tidak ada turun mana, sehingga mereka keluar pun, mereka cari-cari, tidak akan ada, sudah, mereka harusnya, ambil satu gomer, tetapi, di ayat 22, dan pada hari itu, mereka memungut, dua kali lipat, jadi, mereka yang memungut, dua kali lipat, mereka memungut, masing-masing, dua gomer, besok hari sabat, tidak ada turun mana, kalau mengambil hari ini, cuma satu, mana cukup, besok, jadi tidak ada, tidak ada, mana, repot, yang ambillah dua gomer, tapi Tuhan tidak marah, Musa pun, mengijin, tidak ada, kata marah, di sini, setapi sesungguhnya, kalaupun satu gomer, itu bisa, Tuhan membuatnya, menjadi dua kali lipat, setelah di prepare, setelah disiapkan, setelah dimasak, saudara, itu janji Tuhan, apakah kita percaya hari ini, walaupun saudara dan saya, hari ini ada di dalam rumah Tuhan, dalam ibadah Tuhan, mungkin kita berpikir, wah, nanti, gimana nih usaha saya, masa hari sabat, saya mesti berhenti, dari semua kesibukan saya, saudara, mari kita percaya, kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bangsa Israel, dia, cari, keluar, cari, mana hari ketujuh, tidak dapat, kosong, mungkin hari ini, kalau saudara, ya, usaha mati-matian, pada hari sabat pun, ya, mungkin saudara dapat uang, saudara dapat uang yang banyak mungkin, mungkin, tetapi hati saudara mungkin kosong, saudara, karena Tuhan mau kita, untuk apa, pada hari sabat, Tuhan menghendaki kita, untuk berdiam diri, berdiam diri, ya, di ayat dua, kalau kita baca ayat selanjutnya, di ayat yang ke dua puluh sembilan, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu, kepadamu, itulah sebabnya, pada hari yang ke enam, ia memberikan kepadamu, roti untuk dua hari, tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar, dari tempatnya, pada hari yang ketujuh, lalu beristirahatlah bangsa itu, pada hari yang ketujuh, hari sabat, hari, di mana Tuhan memberkati umatnya, Tuhan akan mencukupkan, segala yang kita butuhkan, ya, dan Tuhan, tidak pernah salah, karena apa, karena pada waktu hari ketujuh, mana itu tidak turun, sehingga, waktu orang Israel, keluar, mereka tidak dapat apa-apa di depan, di perkemahan itu, tidak ada turun mana, biasa sehari, turun mana, eh, ada mana, besoknya lagi, ada mana lagi, Tuhan tidak pernah akan ada salah, kalau pas hari ketujuh, tidak ada mana, berarti itu hari sabat, begitu terjadi setiap minggu, setiap minggu, sampai kapan, sampai 40 tahun, sampai mereka di tanah kanaan, mereka memegang hari sabat, mereka diingatkan, mereka diingatkan Tuhan, pada saat mereka keluar, tidak ada mana, itu hari sabat, bisa salah, harinya bisa salah, tidak akan pernah salah, karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu masih ada mana di depan, pada saat mereka keluar, pada hari sabat, tidak ada mana sama sekali, itulah, cara Tuhan, mengingatkan umatnya, supaya kita tetap setia, sampai kepada akhirnya, memegang hari sabat, dulu mungkin kita waktu masih jadi guru agama, waktu kita masih aktif, kita masih datang kepada hari sabat, tapi setelah kita sibuk, banyak urusan, kerja, jauh, kita pikir, ah nanti lagi deh, mohon maaf, saya tidak bisa pegang hari sabat, kita off, tapi tidak tahu sampai kapan, tidak pegang sabat, saudara, Tuhan, tiap hari, tiap minggu, diingatkan, diingatkan, sampai kita suatu saat, akan masuk, menuju sabat yang kekal, di kerajaan surga, saudara, pasal tiga, pasal yang, eh, bagian yang terakhir, anugerah selamatan itu, yang kita harus, yang terima, kita terima, kita harus sampaikan, ke generasi berikutnya, eh, 32, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh, untuk disimpan, turun, temurun, supaya keturunanmu, mereka melihat roti yang kuberi, kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar, dari tanah Mesir, sebab itu, Musa berkata kepada Harun, ambillah, sebuah buli-buli, taruhlah mana, di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu, di hadapan Tuhan, untuk disimpan, turun, temurun, dan seperti yang diperintahkan Tuhan, kepada Musa, demikianlah buli-buli itu, ditempatkan Harun, di depan, di hadapan, tabut hukum, Allah, untuk disimpan, saudara, untuk mengingat, supaya generasi berikutnya tahu, ini ada, di dalam buli-buli ini ada mana, anehnya itu mana, nggak menjadi busuk, terus bergenerasi-generasi, mereka melihat mana ini, ini bukti anugerah Tuhan, Tuhan memelihara Papa, ya ingat ya, kamu juga harus takut sama Tuhan, karena kalau bukan Tuhan, tentu kita sudah binasa, ini lihat buktinya, ada mana, mana dari Tuhan, roti dari surga, yang turun dari langit, diberikan kepada kita, kepada Papa, dan hari ini kamu harus juga turut perintah Tuhan, generasi demi generasi, terus turun-temurun, dan mereka waktu mengumpulkan mana, Tuhan juga berkata, kita ini untuk seisi keluarga, seisi kemahnya, artinya Tuhan juga memperhatikan, anggota keluarga yang lain, boleh kamu ambil, dan juga kita perhatikan, bahwa mana ini, yang kita lihat, generasi berikutnya melihat, bahwa ini adalah tangan Tuhan, kuasa Tuhan, coba kita baca, pasal 16 ayat yang ke-7, pasal 16 ayat yang ke-7, dan besok pagi, kamu melihat, kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungunya kepadanya, dan besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan, jadi mana turun dari sorga, mari langit, itu adalah kemuliaan Tuhan, pada saat mereka melihat buli-buli, berisi mana, apa yang mereka lihat, Tuhan yang memberikan mereka makan, memberi mereka anugerah, keselamatan, pemeliharaan, hari lepas hari, kalau hari ini kita melakukan sesuatu, buat Tuhan, apa yang kita, siapa yang kita muliakan, oh gereja ini dulu ini, gak seperti ini, oh waktu si Anu tuh, dia tuh yang bikin, ngebangun gereja ini sampai begini, itu juga dari sumbangannya dia, oh ini juga, oh ini dari waktu jaman generasi, ini apa, pengurus si Anu, siapa yang dimuliakan, kalau kita ingat, satu buli mana itu, satu gomer itu, apa yang kita bisa bayangkan, kemuliaan Tuhan, bukan orang, daripada orang-orang tersebut, memang Tuhan memakai orang-orang tersebut, tetapi bukan mereka, tapi sesungguhnya, Tuhan lah yang bekerja, Tuhan yang memberikan itu semua, karena tangan pekerjaan Tuhan, roh kudusnya yang bekerja, bukan karena hebatnya, pemimpin-pemimpin itu, atau hamba-hamba Tuhan itu, semua adalah anugerah, dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, bagaimana mereka bisa melihat, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, jadi hari ini kita sudah mendengar, firman Tuhan yang pertama tadi, bagaimana, berkat Tuhan, cukup untuk kita bisa nikmati, dan kita syukuri, masing-masing dari kita, Tuhan akan mencukupkan semuanya, yang kedua, bagaimana Allah mau, umatnya itu, menguduskan diri, dan menguduskan hari sabatnya, jangan khawatir, pada hari sabat, orang yang memegang perintah Tuhan, Tuhan pasti berkati, dan yang ketiga, anugerah keselamatan yang kita terima, harus kita sampaikan, kepada generasi seterusnya, jangan biarkan anak-anak kita, oh terserah kamu deh, kamu mau kebaktian, mau ibadah, mau enggak, ya terserah kamu, saya emang enggak mau ngelarang, jadi kalau kamu mau ikut teman kamu, yang mau ke sana, mau ke gereja sana, ya silahkan saja, yang penting dia ibadah, saudara, apakah demikian, apakah kita bisa meneruskan, apa yang kita percaya hari ini, kepada anak-anak kita, kita mengabaikan, ya terserah kamu, kalau mau ikut, ada online, tapi kita tidak mau mendorong mereka, saudara, akhirnya pada suatu saat, dia sudah besar, suruh datang ke gereja, waduh susahnya setengah mati, ya, karena, ini adalah, anugerah keselamatan, yang begitu berharga, tapi sayangnya, kita tidak wariskan, kepada orang-orang, anak-anak kita, ya, bagaimana mereka bisa, mengetahui, ya, bahwa, Allah ada di tengah-tengah, gereja ini, ialah segala apa yang kita dengar, hari ini, menjadi kemuliaan, bagi nama Tuhan. selamat menikmati,